Intro Seringkali kita harus ada dalam pilihan-pilihan Dimana kita harus memilih akhirat Dan penyakit manusia itu Kalian ini suka yang ada di depan mata Penyakit manusia itu sifat visualnya Jadi kalau gak ada depan mata susah Nah itu persoalan dunia dengan kita itu disitu Nah gangguan-gangguan dalam proses perjalanan kita menuju Allah ini Terjadi karena dua faktor ini tadi Makanya perlu penghentian Allah dan selain Allah Dunia dan akhirat Ini kita tidak memisahkan Tapi maksudnya spektrum kita ini Karena semua tindakan kita Pekerjaan-pekerjaan kita harus mengantarkan kita menuju ke sana Agar selalu merasa bergantung pada Allah Nah itu dia Nah waktu kita sampai dari akumulasi keseluruhan pengalaman hidup kita Kita sampai pada penghayatan yang mendalam itu Itu yang disebut dengan arush Pilihan Apa namanya Penggabungan antara kematangan spiritual dan kematangan akal Nah kita ingin sampai ke situ Melalui tradisi Itikafir Ya terima kasih Sekarang masuk ke zakat Nah Kembali kita sudah bahas bahwa Ramadhan ini jadi kayak Tahun tutup buku Kenapa ini tahun tutup buku Zakat bisa kapan saja Oke Jadi memang zakat ini Kan diwajibkannya di bulan Ramadhan Saya melihat zakat ini dari banyak perspektif Yang pertama dari perspektif pemberi zakatnya Muzakinya dulu Waktu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Wajibkan zakat ini Allah mengatakan Khuzmin amwalihim sodakatan tutahhiruhum Watuzakihim biha Ambillah dari harta mereka sedekah Zakat ini Yang dengan itu engkau membersihkan Ini perintahnya di tahun yang sama ya Dengan puasa Di tahun kedua izriya Jadi tujuan pertama yang disebutkan oleh Allah Dari syariat zakat ini Itu adalah pembersihan kepada pemberi zakat Pertama pembersihan jiwa Pembersihan jiwa itu maksudnya adalah Manusia itu punya dua sikap yang ekstrim dan salah Yang berhubungan dengan uang Dengan harta Negatif yang salah itu namanya rakus Nah rakus ini yang nanti mendorong orang jadi pelit Iya kan Di situ karena rakus itu dorongan memiliki yang berlebihan Dan pelit kemudian datang Membuat orang protektif Jadi sifat bahil itu Kita mau memproteksi apa yang kita miliki Padahal Allah ini kan Sudah menjelaskan dari awal Bahwa harta ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini Di kita ini cuma titipan Iya kan Jangan dipersepsi dengan cara yang salah Iya kan Nah itu satu Nah sikap negatif yang lainnya orang adalah orang yang anti kepada harta itu Salah persepsi juga Nggak mau berusaha Malas dan seterusnya Ini juga salah Nah sekarang Karena yang memberi zakat adalah orang yang memiliki Jadi penyakit yang mau dihapus ini Keserakahan dan sifat pelit Itu yang mau dibersihkan dulu ini Tapi sebenarnya akarnya adalah persepsi tentang kepemilikan Ini harta cuma titipan Nah persepsi ini yang terus-menerus kita perkuat dengan itu Nah itu sisi pembersihan jiwanya Ada sisinya adalah juga pembersihan dosa juga Kan kita nggak tahu uang ini Ada bercampur-campur mungkin dengan halal Dengan yang haramnya Dengan ini semuanya Dengan zakat ini semuanya itu ada unsur pembersihannya Nah Itu sisi dari Apa namanya Dari Sisi personal dari Menyempurnakan Menyempurnakan Jadi waktu kita puasakan Kita menahan diri kan Kita berhenti dari sesuatu yang halal Iya kan Makan, minum Dari situ Sebenarnya kan kita bisa lihat Bahwa sebenarnya yang bisa kita save Yang kita bisa hemat Dari yang kita tidak makan itu Jumlahnya besar loh Kalau didistribusi Kita makan seadanya aja Merasa nikmatnya luar biasa Kita cukup Seteguk airnya kita buka Nah makanya Perintah Memberikan zakat itu juga Turun dalam konteks sosialnya Itu efek redistribusi Ada salah seorang ulama Yang hidup di Era krisis Di abad kelima Namanya Almawardi Beliau menulis buku Etika dunia Etika dunia dan agama Beliau mengatakan Hidup kita ini enak Karena dua hal Satu kalau secara pribadi kita enak Yang masyarakat juga enak Misalnya dalam soal kesejahteraan Jadi misalnya Kalau salah satunya Tidak ada Ini tidak enak Misalnya Masyarakat kita Sejahtera semuanya Cuma kita yang miskin Kita jadi marginal Kita gak enak Sendirian jadi orang miskin Di tengah orang kaya Orang sejahtera itu gak enak Tapi sebaliknya Kalau kita kaya sendirian Yang lainnya Miskin Kita gak bisa menikmati Harta kita juga Nah salah satu tujuan Dari Zakat ini adalah Menutup Dendam Yang biasanya terlihat Pada sorotan mata Orang-orang miskin Tutup dendamnya ini Supaya Makanya misalnya Salah satu hikmah Tujuan dari Misalnya zakat fitrah Kenapa harus diberikan pada Idul fitri Kata Rasulullah SAW Islam menganjurkan Umatnya Supaya Sejahtera semuanya Dan bagaimana Cara yang paling bagus Untuk kaya Supaya bisa menjadi Kata Rasulullah SAW Sembilan Persepuluh Rizki itu Ada dalam Perdagang Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati